Oke kita lanjutkan ya anak-anak semua dan Bunisa mohon maaf anak-anak kalau tadi terjadi kesalahan teknis sehingga sempat terputus semoga waktu tersisa ini bisa kita manfaatkan dengan maksimal efektif efisien Selanjutnya Pak Rifin sampaikan kesimpulannya bahwasannya kalau kita dalam keadaan diuji oleh Allah dengan cuaca buruk maka sikap kita harus bagaimana anak-anak bersabar selanjutnya Tetap bertakwa kepada Allah Sebaliknya kalau kita diberikan kenikmatan oleh Allah maka sikap kita harus bagaimana Bersyukur Contoh perbuatan bersyukur itu seperti apa anak-anak Gimana contohnya Mengucapkan alhamdulillah Selain itu apa lagi yang bisa kita lakukan untuk bersyukur Kalau kita diberikan nikmat oleh Allah kita bersyukur dengan memperbanyak mengucapkan alhamdulillah Selanjutnya kita meningkatkan ibadah Berkaitan dengan ibadah berdoa itu salah satu ibadah bukan? Berdoa itu salah satu ibadah Berdoa itu salah satu ibadah Maka dari itu Pak Rifin mau tanya Menurut kalian semua Kalian itu pengen diberikan hujan yang bermanfaat atau hujan yang membawa musibah Hujan yang bermanfaat Maka dari itu kalau kita pengen hujan yang bermanfaat Marilah mulai sekarang Semuanya saja Setiap ada hujan kita berdoa Berdoanya sudah dicontohkan oleh Pak Angga tadi Ya biar kita tidak diberi cuaca buruk seperti yang ada di video Oke paham anak-anak? Nah doanya seperti apa? Mari kita ulang bersama-sama Ada yang sudah hafal? Doa ketika hujan Ya benar sekali Kita ulang bersama-sama yuk Satu Dua Tiga Allahumma Soyiban Nafi'an Nah Karena kita sudah tahu doanya ketika hujan Mulai sekarang Siar kelas tiga Mina dan Arofah Setiap ada hujan Membaca doa Allahumma soyiban nafi'an Oke siap 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 Insya Allah Semoga Allah memudahkan kita Nah Karena Karena Ada doa Allahumma soyiban nafi'an Tadi Ada Kandungan makna Bahwa kita semua itu Meminta kepada Allah Agar diberi hujan yang bermanfaat Oke Itu ya Bukan hujan yang membawa musibah Hujan yang membawa musibah itu contohnya apa aja anak-anak? Tanjir Tanjir Apalagi Padai Itu ya Kalau Tanah longsor Tanah longsor Ya Banyak sekali Dan itu Sangat merugikan Untuk manusia Maka dari itu Kita Mohon kepada Allah Sang Maha Pencipta Sang Maha Pengasih dan Maha Penyayang Untuk diberikan Hujan yang bermanfaat Semua cuaca itu Bermanfaat Oke Nah Itu tadi Siarnya apa anak-anak? Membaca doa hujan Membaca doa hujan Ya Dan Yang sudah hafal Pak Arifin Pak Arifin Doakan Semoga setiap ada hujan Kalian ingat untuk berdoa Yang belum hafal Mulai sekarang Yuk dihafalkan Kalau nggak bisa Minta bantuan Ayah Bunda Oke Ya anak-anak Selanjutnya Pak Arifin mau bertanya Di hari Di hari Kamis yang Indah ini Siapa diantara kalian yang Puasa Sebutkan namanya Yuk Udah Siapa yang puasa Hari ini puasa Sebutkan namanya Dinda 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 Ya Pak Dinda Mbak Dinda Mbak Dinda Siapa lagi yang hari ini puasa Ada lagi yang puasa Puasa hari Kamis Mas Mas Abid Mas Abid Oh ya Siapa lagi Siapa lagi yang puasa Mas Ben Hati Damai puasa Ya Alhamdulillah Siapa yang tahu Kenapa kita dianjurkan puasa di hari Senin dan Kamis Belum tahu Belum tahu Belum tahu Ya jadi setiap hari Senin dan Kamis Itu Malaikat Melaporkan Amalan kita Kepada Allah Nah Kemudian Dulu Nabi Muhammad itu Mengajak Para sahabatnya Untuk berpuasa Di hari Senin dan Kamis Karena Biar Saat dilaporkan kepada Allah Saat amalannya dilaporkan kepada Allah Beliau Beliau Dan para sahabat itu Sedang berpuasa Kira-kira Kita pengen mencontoh Nabi Muhammad Tidak? Pengen ya? Nah Kita juga pengen Kalau bisa kita mencontoh Nabi Muhammad Kalau hari Senin dan Kamis Kita berpuasa Agar Agar Para malaikat Yang lapor kepada Allah Itu bilang kepada Allah Hari ini Alhamdulillah Anak-anak Kelas 3 Minah dan 3 Arafah Berpuasa ya Allah Nah Nanti Allah Juga akan Pasti akan Memberikan Rahmatnya Kepada Kita semua Nah Kalau kita diberikan rahmatnya Oleh Allah Maka kita akan Menjadi orang-orang Yang beruntung Atau orang-orang yang rugi Orang-orang yang beruntung Nah Orang-orang yang beruntung Maka dari itu Manfaatkan kesempatan Kali ini Setiap hari Senin dan Kamis Gunakanlah Untuk Berpuasa Agar Pas Kita dilaporkan Amalnya kepada Allah Oleh para malaikat ya Itu kita sedang berpuasa Sedang dalam keadaan Mulia Oke Gitu ya anak-anak Sudah paham Belum Kenapa Hari Senin dan Kamis Kita disunahkan Untuk berpuasa Sudah paham ya Ya Kalau kalian belum Kuat ya Latihan dulu Kelas tiga Latihan dulu Untuk berpuasa Dicoba Yang penting niat Pagi harinya Saur Sebelum selat sebu itu Saur belum Kemudian Dicoba Diniatkan yang kuat Semangat yang tinggi Untuk berpuasa Insya Allah Kita akan Diberikan kemudahan Oleh Allah Apabila kita Memiliki Niat yang Mulia Itu Itu tadi Penjelasan Pak Rifin Mengenai Video cuaca buruk Dilanjutkan Dengan siar puasa Tadi ya anak-anak Mungkin ada yang Mau ditanyakan Ada yang mau bertanya Anak-anak Mengenai cuaca buruk Teruk Spes? Seru Mas 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 Marsha Mas Marsha Marsha Mas 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 Anak-anak, ada yang mau ditanyakan tentang perkaitan yang sudah disampaikan oleh Bapak-Ibu Guru, boleh? Atau mungkin ada yang kurang jelas? Ayo, tidak apa-apa lalu-lalu untuk bertanya, ya. Oke, kalau enggak ada yang tanya, berarti siap untuk Bapak-Ibu Guru tanya ini, berarti. Nanti kalau Punisa tunjukkan, berarti harus siap menjawab, ya. Oke, sudah siap menerima pertanyaan? Ayo, sudah siap menerima pertanyaan? Ayo, siapkan yang sebutkan. Pertanyaannya mudah. Pertanyaannya, Sebelum Punisa tunjuk, nanti Bu Guru memberi kesempatan sama anak-anak yang masih mahasiswa. Pertanyaan nomor satu, Ketika datang hujan, kita sepeda-peda membelajar perjalanan. Bagaimana bunyi doa ketika hujan itu? Yuk, siapa yang mau menjawab, sebutkan nama dan kelasnya. Nanti. Nanti. Oh, Mbak Asia. Gimana Mbak Asia? Ya, betul. Terima kasih, Mbak Asia. Tepuk tangan. Siapa lagi? Siapa lagi yang mau menjawab? Yang lain ada lagi? Oh, Mbak Fika. Oh, Mas Faiz juga ternyata. Mbak Fika dulu ya. Mbak Rafika itu. Iya. Mas Fika. Benar. Ya, sip. Tadi yang angkat tangan, Bunga, saya lihat Mas Faiz. Mas Faiz, alhamdulillah. Ayo, gimana, Faiz? Bunga, Pak Fika. Bunga, Mas Faiz, alhamdulillah. Oh, Pintar. Ya, Pak Fika. Masih kau dapat-apakah bisa. Laki-laki. Bunga, senang ini. Laki-laki. Siapa yang mau jawab? Iya, yang juga malu-malu. Masih, Camiya. Oke, Mbak Camiya. Gimana Mbak Camiya? Ayo, Mbak Camiya. Ini Camiya. Camiya. Gimana doanya Mbak Camiya? Tonton gelam lagi ternyata Pak Arifin. Oh, yaudah. Mungkin belum siap. Yang lainnya siapa? Ayo. Siapa namanya? Nares. Oh, ya Mbak Nares. Silahkan Mbak. Ayo, gimana? Coba diulang Mbak Nares. Oh, ya. Benar sekali. Bagus. 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 Kalau sudah, kalau sudah, sudah tidak ada lagi yang mau menjawab? Ganti pertanyaan mungkin, Bu. Ganti pertanyaan. Pak Arifin mau coba bertanya, tidak? Oh, ya. Oh, ya. Oh, ya. Pertanyaannya, bagaimana sikap kita ketika diberikan ujian oleh Allah berupa cuaca buruk? Sebutkan minimal dua sikap. Berdoa. Oh, ya. Sebutkan namanya. Sebutkan namanya dulu. Sebutkan namanya dulu. Biar Pak Guru-Bukuru tahu. Pak Fidelia, Pak Guru. Oh, Mbak Fidelia. Fidelia. Oh, ya. Silahkan, Mbak. Oh, ya. Silahkan, Mbak Fidelia. Silahkan dan tidak menyalahkan Allah. Ya, benar sekali. Ada lagi yang bisa menambahkan? Bagus, Mbak Fidelia. Selain sabar dan tidak menyalahkan Allah, ada lagi yang bisa menambahkan? Sikap kita waktu diberikan cobaan berupa cuaca buruk? Berdoa. Berdoa. Siapa ini tadi ya yang bilang? Berdoa. 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 Oke. Selanjutnya, pertanyaan berikutnya. Siapa yang bisa menjelaskan proses terjadinya hujan dari air laut yang masih di laut itu bagaimana kok bisa terjadi hujan? Seperti yang dijelaskan Bu Nisa tadi, boleh menggunakan kalimatnya sendiri. Tidak harus persis dengan yang disampaikan Bu Nisa atau yang dibuku. Siapa yang berani? Anak plastika Bu Guru yakin? Pasti pintar-pintar, pasti berani. Iya dong. Mencoba lah. Anak juara. Ayo. Mas Faiz kayaknya enggak katangan Baya tadi. Bagus. Ini saya enggak pakai laptop. Siapa Bu? Oh ya, siapa? 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 Ya, enggak siapa. Silakan. Oke. Yang pertama bagaimana Mbak? Air terkena panas matahari. Itu air apa ya? Air laut. Air laut terkena panas matahari. Kemudian Kemudian Air menguap. Air menguap. Oh, air menguap. Ya, kemudian Setelah air menguap Menjadi Titik-titik air di dalam awan. Oh ya, airnya menjadi Titik-titik air di dalam awan. Kemudian Awan terbawa angin. Oh ya, awannya jadi Terbawa angin. Berikutnya Kenapa? Terkena angin jadi hujan. Oh ya, kalau terkena angin Jadi hujan ya. Benar atau salah anak-anak semua? Benar. Benar ya. Benar. Ya. Tepuk tangan. Tepuk tangannya online ya. Jarak jauh. Ya. Siapa yang mau menjelaskan lagi? Ayo yang putra dong. Ayo dong. Terjari latihan mbak-mbak. Terus angin mas masnya. Kebanyakan mbak-mbak. Mas masnya ya. Pemberani. Bapak bisa. Bapak. Nares tiga minah. Oh ya, mbak Nares tiga minah. Oke, mbak Nares tiga minah. Bapak Nares tiga minah. Gimana mbak proses terjadinya hujan? Air laut. Karena panas matahari. Talu meluk di atas. Terus. Terus. ya benar sekali tepuk tangan untuk Mbak Nares ya ini kolaborasi Mas Afkar dan Mas Farsa boleh dua orang khusus spesial buat mereka ini spesial ini Mas Afkar dan Mas Farsa ini berdua ini dunia Ayo coba ceritakan bagaimana terjadinya hujan Mas Mas Afkar Mas Farsa barengan tidak dulu-duluan air terkena sinar matahari terus ya awannya bersih air biar bisa turun jadi hujan itu kena angin dulu tidak Mas ya jadi kena angin dulu ya dan semua itu yang mengatur siapa Allah ya betul sekali tepuk tangan akhirnya yang Mas Mas sudah ada yang bisa menjawab Alhamdulillah sudah terwakili ada pertanyaan lagi Bu Nisha enggak mungkin cukup itu di luar ini hari ini senang sekali ya anak-anak sudah ada kemajuan dari pertemuan sebelumnya terima kasih sudah mulai bersanticipasi bapaknya tetap dijaga semangatnya ya dan tingkatkan rasa percaya dirinya oke oke adik oke siap 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 better tenang kalau singur suaranya díl untuk depan kita,... mungkin paris 5 ya kun야 yasa Insya Allah Semoga nanti kita diberikan kemudahan oleh Allah ya biar bisa zoom lagi anak-anak pingin zoom lagi tidak selama di rumah belajarnya gimana Apakah mulai bosan mulai malas-malasan mulai malas siapa yang mulai malas siapa kira-kira kalau kita malas-malasan cita-cita kita dapat tercapai dengan mudah atau tidak tidak ya maka dari itu yuk walaupun di rumah tetap semangat belajar ya yang mengumpulkan telat-telat kalau diminta ayah ibunya untuk mengerjakan tapi enggak mengerjakan malah mainan siapa Hayo kalian itu harus pintar membagi waktu boleh mainan tapi secukupnya karena kewajiban seorang siswa itu apa anak-anak belajar biar apa belajar biar mendapat ilmu biar besok kalau besar itu mudah adalah menjalani kehidupan itu ya siapa yang kalau sholat lima waktu masih bolong-bolong Aduh Mbak Sagi lah angkat tangan Mbak Hidu ayuhnya jujur lebih baik iya jujur lebih baik Mbak Ramika masih bolong ayo bentarlah Dinda Mbak Dinda Mbak Dinda Nares Mbak Nares Mas Dabai Kenapa kok ada yang panggil Pak Arifin ya di? Nah sekolah kapan nah kita setiap hari Senin sampai Jumat sekolah Kita itu tapi sekolah nya lewat online lewat HP lewat laptop lewat internet nah sekolah yang tatap muka itu kalau sudah berakhir pandemi COVID-19 ini Nah, kalau kalian pengen sekolah, tatap muka, kalian perbanyaklah berdoa kepada Allah biar pandemi COVID-19 ini selesai. Tidak cuma berdoa, tapi juga harus ada usaha atau ikhtiar. Ikhtiarnya apa? Ikhtiarnya kalau bepergian pakai masker. Kalau habis pegang-pegang, benda-benda dari luar, cuci tangan. Nah, pakai hand sanitizer dan hand spagen-nya. Ada tambahan lagi, Bu Lisa? Tidak. Cukup menutupkan hari ini, Pak Arifin. Langsung kita lanjutkan dengan penutup atau ada tambahan materi matematika atau apa gitu? Tidak usah ya? Oh ya, karena waktunya sudah limit. Baik anak-anak semua, Alhamdulillah kita sudah melaksanakan kegiatan Zoom dengan tujuan kita belajar, menuntut ilmu. Nah, Pak Arifin ingin bertanya kepada kalian secara keseluruhan dari pertama tadi, Bu Nisa membuka, mulai berdoa sampai detik ini. Kita membahas apa saja? Membahas tentang hujan. Yang menyampaikan siapa? Pertama tadi. Pak Angga menyampaikan tentang doa ketika hujan. Yang disampaikan oleh Pak Angga. Kemudian apa lagi anak-anak? Puasa. Oh ya, puasa. Apa lagi? Kita membahas apa lagi hari ini? Tentang proses terjadinya apa? Tentang proses terjadinya. Pertama proses terjadinya. Punjau. Punjau. Yang menyampaikan siapa? Bu Nisa. Punjau. Kemudian apa lagi? Kuih, 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 kuih. Tentang puasa apa tadi? Tentang puasa apa tadi? Yang putih, 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 putih. Kepila. Puasa, puasa. Sikap kita terhadap cuaca, bu. Itu ya anak-anak. Yang kita bahas hari ini tentang doa ketika hujan. Tentang siar doa ketika hujan. Mulai sekarang kita laksanakan. Terus proses terjadinya hujan. Adanya cuaca buruk. Sikap kita terhadap cuaca buruk seperti apa. Kemudian Tentang puasa juga tadi. Terus yang terakhir adalah kita harus semangat. Walaupun sekolahnya melalui online. Oke, siap ya anak-anak. Baik. Karena tidak ada yang mau bertanya lagi atau menambahkan, maka kita cukupkan zoom kali ini. Semoga bermanfaat. Selanjutnya, selamat beraktifitas di rumah. Yang belum selesai mengerjakan tugas, selesaikan tugasnya. Kirimkan tempat waktu. Dan tentunya jangan lupa berbakti kepada orang tua dengan cara membantu orang tua. Tidak membantah orang tua. Sayangi orang tua dan lain sebagainya. Yang terakhir, yang utama adalah laksanakan kewajiban kalian kepada Allah. Yaitu beribadah. Tempat waktu. Ada sholat dan lain sebagainya. Itu ya. Kalau perlu rajin-rajin mengaji. Perbanyak mengaji. Hapalannya ditambah. Mungkin itu saja dari Pak Arifin dan Bu Nisa. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Sampai berjumpa di lain kesempatan. Mari kita akhiri zoom kali ini dengan membaca. Alhamdulillah. Dan doa penutupan jelis. Satu, dua, tiga. Alhamdulillah. Subhanakallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. 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 Sampai jumpa di video selanjutnya.